Intro Selamat siang, senang sekali kami bisa kembali hadir menemani Anda Dengan beragam informasi menarik yang bisa menjadi referensi sekaligus inspirasi Makhluk pesisir yang satu ini tidak hanya imut-imut tapi juga setia dan gak neko-neko Gak heran makanya makin banyak yang tertarik untuk memelihara kelomang Makhluk dari pesisir yang satu ini gak cuma menarik Tapi juga punya sifat yang setia dan gak neko-neko Kelomang namanya, kita cari tau sama-sama yuk Selamat siang Pak Felix Selamat siang Dan ini kelomang-kelomangnya, lihat dia Pak Yang Iya, silahkan Felix membuka toko khusus kelomang ini 5 tahun silang Di sini terdapat ribuan ekor kelomang dari beragam jenis Kelomang atau hermit crab merupakan keluarga crustacea atau udang-udangan Makhluk eksotis ini dibagi menjadi dua jenis Kelomang darat seperti jenis stroberi merah, stroberi putih, ungu, serta kelomang marmer Juga ada kelomang laut yang diantaranya stroberi laut, anemon mata kuning, dan kelomang beruang Lucu-lucu ya? Semua jenis kelomang ini boleh dipelihara atau ada jenis-jenis tertentu yang dilindungi? Kalau dari keluarga kelomang darat, itu ada satu jenis kelomang yang memang dilindungi Tapi kita biasanya nggak sebut dia sebagai kelomang Tapi orang biasa sebut dia sebagai ketam kelapa atau ketam kenari Kelomang sebenarnya tidak bercangkang Mereka memakai rumah bekas siput untuk melindungi abdomennya Seumur hidup kelomang akan terus menerus mencari pakaian yang sesuai dengan perkembangan tubuhnya Pak Felix, jadi sebenarnya serunya melihara kelomang itu apa sih Pak? Ya, yang pertama, kelomang itu dia senantiasa kan mengenakan baju ya Seperti orang juga, dan bajunya itu macam-macam sisa dari moluska yang sudah mati Gini, kadang-kadang kita juga dapat semacam jackpot, semacam surprise Kalau suatu saat kita pas membeli, kita bisa mendapatkan cangkang yang langka Cangkang atau shells ini tempat siput yang langka, tempat atau baju kelomang yang langka itu tadi Ya, seperti boneka, kita bisa menyiapkan cangkang-cangkang untuk mereka Beragam cangkang ini harganya mulai dari 2.000 sampai dengan ratusan ribu rupiah Dari berbagai daerah, tapi kalau kelomang yang saat ini ada di stok saya Semuanya dari Indonesia, tidak ada yang diimpor Antara lain ada yang dari Sumatera, pantai barat Sumatera Lalu ada pantai selatan Jawa, juga ada Nusa Tenggara Barat, dan dari Sulawesi Kalau cangkang-cangkangnya, ada yang sebagian kecil itu diimpor dari luar negeri Dari ada yang dari Caribbean, ada yang dari Caribbean itu maksudnya adalah Haiti, Cuba Semakin hari kegemaran memelihara hewan yang bisa berusia sampai dengan 80 tahun ini, semakin meningkat Tak hanya karena unik dan menarik, tapi juga karena pemeliharaannya yang tidak merepotkan Makanan kelomang peliharaan antara lain bisa berupa makanan kering seperti ini Terbuat dari kelapa, udang, dan tulang sotong yang dipanggang lalu digiling halus Kalau di alam, hermit crab ini omnipor Bisa makan daging, hewan, kelapa, buah-buahan, atau daun-daun Nah, kalau... Enggak Umang kelomang sendiri harganya berkisar antara 5.000 sampai dengan ratusan ribu rupiah per ekor Terima kasih, Mbak Enggak bau, enggak repot, hanya perlu rajin Jadi sayang untuk memelihara kelomang Nah, selanjutnya dia enggak kalah Semuanya jadinya kemana-mana, setahun dibilang siap Terima kasih